Jadi survei di Sumatera Barat, alhamdulillah yang pertama Partai Gerindra, alhamdulillah sudah tembus di angka 30% lebih ya. Jadi itu angka yang jauh di atas waktu pemilu 2019, dimana 2019 kita hanya 20%, sekarang sudah di atas 30%. Yang kedua, alhamdulillah Pak Prabowo juga masih unggul dan masih nomor satu di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, ayo warga sumber bersuara Sumatera Barat ya. Ini untuk menanggapi klaim dari Andre Rusyadi yang menyebutkan bahwa sumber insya Allah tetap memilih presidennya, itu adalah Prabowo. Atau dalam bahasa lain dikatakan pilihan warga sumber adalah Pak Prabowo. Dan insya Allah menurut Andre Rusyadi menang secara nasional. Artinya bukan hanya sumber, tetapi juga di berbagai tempat di Indonesia. Ini klaim Andre Rusyadi, kader Gerindra, yang sudah barang tentu perlu menunjukkan kesetiaannya kepada Prabowo. Atau mungkin perlu menghibur Prabowo, oh Bapak itu masih dipilih loh Pak, sama warga sumber. Karena pernyataan Andre ini secara tegas mengatakan Prabowo masih menjadi pilihan utama masyarakat sumber di 2024. Dia menyebut Prabowo presidennya orang sumber, Sumatera Barat. Nah, bagi warga-warga yang ada di Sumatera Barat, saya kira perlu juga untuk menanggapi apa yang diklaim oleh Andre Rusyadi ini. Apakah klaimnya ini beneran atau bohongan? Atau klaimnya ini mimpi? Dan jangan bangun sampai tahun 2024 nanti supaya nggak kecewa gitu ya. Tapi yang namanya anak buah memang harus menunjukkan semangatnya dan menghibur bosnya. Kan begitu. Dengan cara seperti itu, diharapkan ya tetap lah bisa nempel sama bos itu. Tetapi ya memang kadang-kadang ketawa juga kita kalau mendengar klaim seperti ini. Cara membuktikannya itu gampang sekali pemirsa. Coba Prabowo Subianto datang ke Sumatera Barat seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu. Kalau memang yakin bahwa orang sumber pilihannya itu adalah Prabowo Subianto, sudah barang tentu orang akan berjubel rame-rame untuk mendatangi di mana Prabowo berbidato. Kan kalau pidato itu luar biasa itu Prabowo. Gebrak-gebrak meja dan seterusnya gitu kan. Macem-macem lah gitu kan. Nah dibuktikan saja berani nggak gitu kan. Nah kecuali kalau pernyataan ini hanya sekedar menghibur Prabowo. Sudah barang tentu ya beda gitu. Nah masalahnya memang pemirsa. Dalam lima tahun terakhir ini kita bisa melihat bahwa ada pergeseran cara berpikir publik. Karena publik juga cerdas-cerdas sekarang ini. Dan itu pengaruhnya adalah tentang primordialisme partai. Atau bahkan primordialisme tokoh. Partai tidak lagi menjadi rujukan. Kalau dulu konstituennya oleh partai ini, dia pasti akan memilih presiden yang diusung oleh partai ini. Itu sudah nggak. Rujukan atau preferensi dari masyarakat pemilih itu pada kemampuan dia menganalisis sendiri. Dan sekarang data itu sudah menyebar sampai ke masyarakat manapun. Sampai ke gunung-gunung tahu semua Prabowo itu siapa. Anies Baswedan itu siapa. Puan Maharani itu siapa. Ganjar Pranowo itu siapa. Ya kan? Ganjar mungkin untuk sementara bisa disingkirkan dulu. Karena tampaknya ruwet ini. Para relawan-relawan ganjar itu mungkin saling menghujat sendiri. Dan kemungkinan sudah nggak sempat lagi bagi-bagi sembako untuk akan datang. Dan karena itu daya magnetnya itu buyar sekalian. Sekarang tampaknya yang mendapatkan endorsement ini adalah Prabowo dari istana misalnya. Karena dia punya partai dan berharap KIB itu mendukung Prabowo. Mungkin seperti itu. Dan disinilah pernyataan Andri Rusyadi itu perlu diuji oleh masyarakat sumber itu sendiri. Ini pemirsa beritanya mungkin nggak mengejutkan ya namanya juga orang partai. Sudah barang tentu kalau partainya itu ada yang jadi presiden ya pasti akan mengatakan seperti itu. Ini dikatakan oleh ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ya. Andri Rusyadi secara tegas mengatakan Prabowo Subianto masih menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Barat pada pemilu 2024. Dia menyebut Prabowo sebagai presidennya orang sumber. Tentunya Pak Prabowo masih akan menjadi presidennya orang sumber. Dan insya Allah menang secara nasional menggantikan Pak Jokowi 2024 mendatang. Itu kata Andri Rusyadi dalam keterangannya hari Kamis ini. Dan Andri meyakini Prabowo Subianto tak hanya akan unggul di Sumatera Barat. Dia juga meyakini Prabowo akan menang secara nasional pada pemilu 2024. Karena saat ini banyak lembaga survei yang menempatkan Prabowo di posisi teratas siapa yang akan dipilih pada pilpres itu. Ya kalau basisnya itu lembaga survei apa yang dikatakan oleh Andri Rusyadi ini enggak salah-salah amat. Yang menjadi masalah itu adalah lembaga surveinya ini ngimpi, bohongan, atau sekedar menghibur. Kan begitu saja. Artinya apa? Kalau ternyata lembaga surveinya itu bohongan berarti apa yang diklaim oleh Andri Rusyadi ini ya sekedar bohongan juga. Dan karena itu siapa masyarakat dari sumber yang mendukung Prabowo? Kalau dulu, lima tahun yang lalu mungkin iya belum ada Anis. Ya kan? Anis Baswedan. Tetapi dengan perjalanan Anis ke Sumatera Barat beberapa waktu yang lalu yang bikin heboh. Bagaimana rakyat Sumatera Barat pagi-pagi buta mungkin habis sholat subuh gitu pemirsa. Di tengah guyuran hujan yang enggak henti-henti, mereka bawa payung menghadiri acara Anis Baswedan, itu sebetulnya sudah menjadi momok. Nah sekarang tinggal diuji aja, uji nyali aja. Ya kan? Gerindra kan parti besar nih, uji nyali. Bawa Prabowo ke sumber dan kerahkan orang untuk bisa hadir. Akan lebih bagus kalau tanpa sembako. Kalau pakai sembako, itu sebetulnya masih kabur ya. Apakah orang itu datang karena sembakonya kah? Atau karena Prabowo-nya. Tetapi saya yakin, walaupun dipakai sembako, kalau ukurannya itu hanya 50 ribu atau 100 ribu, saya kira enggak ada juga banyak yang datang. Tapi kalau sembakonya itu ukurannya setara dengan uang yang dihebohkan oleh partai Gerindra ini, elit-elit Gerindra, 50 miliar, ya mungkin orang datang itu. Jadi setiap datang ke sana, sebar aja sampai 50 miliar atau apa, mungkin orang akan datang ke sana itu. Kalau andalannya cuma, apa namanya, lembaga survei, siapa sekarang itu lembaga survei yang percaya, rakyat itu percaya kepada lembaga survei itu mana gitu loh. Enggak tercermin dalam realitas yang nyata. Makanya sebetulnya tesnya jangan satu-satunya lembaga survei itu. Tesnya adalah masyarakat sumber itu sendiri. Seperti apa sebetulnya suara dari lembaga survei itu. Karena memang lembaga survei yang ada, ini tergantung dari apa yang diendorsement oleh Jokowi. Begitu Jokowi mengatakan, mendukung si rambut putih wajahnya berkerut, lembaga survei langsung mengatakan, Kanjar Paranowo unggul keras dengan perolahan sekian persen. Nah begitu dia mendukung Paranowo, lembaga survei langsung mengatakan, Lembaga survei menunjukkan unggulan Paranowo ini. Dan terakhir katanya, sebanyak 31,2 persen responden akan mengaku mencoblos Paranowo ketika ditanya pilihannya apabila Pilpres digelar akhir Januari 2023. Mungkin itu adalah kalau Paranowo satu-satunya Capres. Tapi kalau ada Anis, ya Anis malah paling rendah pemirsa. Anis Baswedan dengan elektabilitas 19,8 persen. Nah siapa yang disurvey kira-kira? Mungkin adalah relawan Jokowi semua. Kan ini relawan Jokowi kalau pengumpul pemirsa itu bisa sampai 3.000, 4.000. Bahkan terakhir di Semarang katanya 8.000. Ya sudah itu jadi samplingnya. Dan samplingnya ini sangat tergantung pada apa yang dikatakan oleh Jokowi. Karena itu wajar kalau yang disurvey itu memberikan hasil seperti itu. Kalau yang ditanya ini masyarakat sumbar secara langsung, random lah katakan begitu. Bukan ya referendum gitu ya. Ditanya semua masyarakat sumbar siapa yang akan mendukung Prabowo itu. Memang nanti jawaban pastinya itu diperoleh pada 2024. Tetapi ya kalau dilihat dari komentarnya netizen di Twitter ini ya. Jawabannya itu menyelekit ya. Itu kan kata Andre kami yang ada di sumbar belum tentu. Kalau dulu iya ya Pak Prabowo. Tapi kalau 2024 insya Allah Anies Baswedan. Ada juga yang mengatakan, Harry ini mengatakan, Halo kau anak muda. Maksudnya itu Andre Rosyadi itu dianggap halo. Ada juga yang mengatakan, Yang namanya tim ses ya harus pedelah. Tapi juga harus bercermin dan main lebih jauh. Jadi tidak ada yang menunjukkan tingkat persetujuan pada pernyataan Andre Rosyadi ini. Ini kalau kita lihat dari tweetnya di detik itu. Tapi memang pemirsa bisa dikatakan kalau menurut para analis itu memang Prabowo berat sekali. Mendukung apa namanya Jokowi, akhirnya Jokowi menumbangkan dia di Capres. Dulu mendukung Anies Baswedan jadi gubernur. Tampaknya sekarang juga Anies Baswedan bakal menumbangkan Prabowo di Capres. Itu kalau Prabowo masih Nyapres. Tidak tahu ya, mungkin ada yang memberikan nasihat. Udah lah Pak, umur sudah di atas 70 tahun. Kalau ngelayani orang-orang yang masih begitu ya, Tidak ada habisnya. Kapan istirahatnya? Bila itu fekwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.